Jadi aku bakalan ngasih tau ke kalian Gimana riset handphone kalian Secara besar-besaran ya Oke nah jadi ini Aku Xiaomi Redmi Note 8 Dan cara pertamanya Kalian bisa gunain Berdasarkan tombol on off dan volume kalian Nah aku bakalan ngasih tau Yang mudahnya kalian tinggal Ke pengaturan aja atau setelan Di handphone kalian Terus disini kalian cari Tentang telepon Biasanya ada paling atas tuh Kalian bisa lihat Dan kalian langsung klik aja Nah disini ada informasi tentang Handphone kalian ya guys Penggunaan segala macam Dan langsung aja kalian pilih Setel ulang pabrik Oke sebelumnya kalian Harus mencadangkan handphone kalian Kalau misalkan kalian Belum mencadangkannya Nah disini ada pilihan Cadangan dan sebagainya Nah kalau kalian Nggak Ada niat untuk Mencadangkan handphone kalian Atau kalian udah mencadangkannya Di tempat lain Atau di laptop gitu Kalian langsung aja Pilih Setel ulang pabrik Yang ada sebelah kiri ini Nah disini Diberitahukan juga nih Gimana Informasi selanjutnya Kalau misalkan Kalian menghapus Semua data-data Di handphone kalian Ini resikonya Tapi kalian Kalau Nggak masalah Langsung aja Klik yang sebelah kanan ini Dan kalian tunggu Oke yang ada Angka itu Hitung mundur Nah kalian tunggu Sampai habis nih Jangan gak sabaran Kayak aku ya guys Nah pokoknya Sampai habis Angkanya Langsung kalian Klik Oke Dan langsung Handphone nya Otomatis bakalan Di reset ulang Ke pengaturan Pabriknya Nah ini kalian tunggu aja Jangan panik Karena bakalan Emang agak lama Gitu loh guys Nih Bakalan lama Dan Nanti Kalian Bakalan Ke pengaturan awal Kalian lihat Informasi yang ada Di handphone aku Yang ada di pertama tadi Wallpapernya Foto aku Juga Aplikasi-aplikasinya Juga masih banyak banget Dan Masih Yang aku Download-download Nah Ini udah proses ya guys Ini emang agak lama Sekitaran 10-15 menit Gitu Nanti bakalan Hidup kembali Nah Ini dia Kalian tunggu aja guys Pokoknya Handphone kalian otomatis Meriset semua Data-data kalian Menghapus sampah-sampah Dan Mengembalikan Ke pengaturan publik Seperti semula Kala Seperti sedia Kala Atau seperti Kalian membeli Handphone ini Sebelumnya guys Oke Kita tunggu Sampai 10-15 menit Sampai 15 menit Nah sambil menunggu Aku cut nih videonya Dan aku Sambung lagi Makanya kelihatan Agak cepat ya guys Nah gini nih tampilannya Kalau udah hidup nih Handphone-nya Dan kalian langsung Next aja Terus disini ada Pemilihan bahasa Yang mau kalian gunain Dan kalian pilih aja nih Bahasa yang Pengen kalian gunain Di handphone ini Aku gunain Bahasa Indonesia Ini kita cari dulu ya Bahasa Indonesia Ada paling atas Dan kedua Ada Inggris gitu Dan kita Langsung Langsung Klik next Paling bawah itu Dan disini Ada juga next Lagi Lanjut ya guys Nggak kelihatan nih Di video Pokoknya ada Sebelah kanan itu Nih langsung Diatur lokasi Ah gini nih Ada sebelah kanan Panah gitu next Dan Kebijakan Atau syarat Dan ketentuan Kalian scroll Sampai bawah Dan kalian Centeng Yang belum ada Di centeng gitu Dan kalian next Lagi Nah disini Kalian dikasih Pilihan untuk Menyembungkan Kejaringan Bisa kalian lewati Dan tidak bisa Di next Kalian lewati aja deh Nah disini Ada layanan Google Untuk memasukkan Email kalian Atau akun kalian Oke Langsung setuju Tinggal Kalian masukin Email kalian Aja Dan ini Berproses juga Ya guys Agak lama gitu Mungkin karena Masih Terproses Riset juga Gak tau deh Pokoknya Ini agak lama juga Aku nunggunya guys Entah karena Handphone nya juga Udah berat ya guys Aduh Nah Kalau udah Kalian bisa Setel Sandi Dan bisa lewati Tahap ini Langsung next Kanan Dan wallpapernya Kalian setujuin Nah gini nih Bentuk wallpaper Semula Atau Wallpaper awal Dan pengaturan selesai Kalian klik next lagi Atau Panah Ke kanan itu Dan langsung Dimuat aplikasi Apa aja Bawaan handphone ini Yang belum ada Kalian download Sama sekali Dan bakalan Keluar Aplikasi-aplikasi Yang direkomendasi Sama Redmi Note 8 ini Atau Handphone-handphone Xiaomi Gitu loh guys Aplikasi-aplikasi Standar gitu loh Nah Ini juga Prosesnya Agak menunggu juga Ya guys Dan langsung Nih gini nih Kalian bisa tunggu Sebentar Dan bakalan Loading Kemudian Gini Tara Kalian bisa liatkan Ini Emang standar Banget nih Aplikasinya Aplikasi Google Dan Handphone ini Berhasil Untuk Mendapatkan Ratusan Ribu Viewers Oke guys Terima kasih